Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tujuannya ikan koinya jadi jambu Tapi ternyata sudah bertahun-tahun kok gak jambu-jambu Manjang doang seperti lontong tapi gak gede Gak panjang Gak bulky Besar dari kepala sampai tanggal ekornya juga Sempurna Seperti ini Nah ini adalah contoh foto Ikan ko yang jambu dalam arti yang sebenarnya Nah Kita mulai nih Kalau mau bikin ikan ko jadi jambu Tipsnya itu gak banyak Cuma teman-teman harus tau dulu rumusnya Dari 100% cara membuat ikan ko menjadi jambu 70% nya adalah Genetika DNA Keturunan Atau bakat deh Jadi teman-teman 70% itu Dipengaruhi oleh bakat Bakat ini termasuk juga dengan Seks alias kelamin Jadi teman-teman Kalau mau gedean ikan ko Awalnya dulu nih yang paling penting Cari dulu ikan ko yang memang yang berbakat jumbo Satu syaratnya adalah Dia harus berkelamin Female atau perempuan Ikan ko yang female itu lebih condong Lebih bisa jambu Bentuk badannya Oke Bukan panjang ukurannya Kalau yang male Bisa panjang banget 1 meter Cuman ya bentuknya kayak lontong gitu-gitu aja Ada beberapa ikan ko yang male Berbakat bodinya kayak female Tapi jarang Rare Nah Jadi yang utama adalah Satu seksnya Alias kelaminnya harus female Female tuh cenderung bisa gede pokoknya Yang kedua Masih 70% tadi Adalah bakat DNA Genetika Atau keturunannya Teman-teman kalau membelikan ko Udah dapet nih female Cari juga dong Dari memang keturunan yang memang terjamin Contoh Harus imporkahian Yes Gak harus Tapi gue jawab yes Karena ikan ko yang impor Memang Bisa dijamin Di Jepang itu Petaninya Menjamin bahwa mereka Mejain ikan ko itu minimal Di size 60 cm ke atas Sedangkan di Indonesia Tidak semua Cuman banyak banget Yang Ngawinin ikan koinya Atau mijahnya Size nya belum 60 cm Udah dikawinin Sekarang kita main logika Kalau ikan koi berukuran 50 cm nih Indukannya Female maupun male nya Atau 55 cm Delet V Kawin Pijah bertelur Lalu Lu ngarepin anaknya bisa 80 cm Bukan gak mungkin Semua emang kuasa Tuhan Cuman secara logika Secara logis Tidak mungkin terjadi Sangat tidak mungkin Hampir tidak mungkin Jadi belilah ikan ko yang impor Yes bener Tapi ingat Gak semua impor juga bisa gede Awas harus yang female Kedua Liat dong Indukannya dari mana Farmnya Farm mana Lokal pun udah banyak Petani kita yang Emang Mijahinnya disiplin Gosa-gosa butin Karena ntar iklan Lu cari aja beberapa Farm lokal Indonesia Yang memang terkenal Mijahinnya disiplin Kan ikan ko nya Saiznya 60 cm ke atas Baru dia pijahin Dan anaknya memang Difilter bener Mana yang bibit jumbo Baru dia jualin Tapi memang Kita harus akuin Yang dijual itu Biasanya Sudah mahal Mereka tahu nih Oh yang ini 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 Bibit jumbo Mereka akan keep Beberapa mereka pegang sendiri Untuk dijadikan Peserta Koi show Untuk jadi Apa ya Prestasi Beberapa mereka jual Dengan harga yang mahal Dikip dulu Digedein dikit Atau digedein banget Berapa tahun kemudian Baru dijual Harganya memang akan selangit Puluhan juta rupiah Itu yang lokal Jadi kembali lagi 70% Cara kebesarin ikan koi Berasal dari Genetika DNA Belilah ikan koi Pada farm Pada breeder Pada penjual ikan koi Yang lu percaya Terpercaya Dan bisa lu cek Ini ini Indukannya siapan Impor Atau F1 Atau lokal Saiznya berapa Waktu dipijahin Jadi Emang harus ketemu Orang penjual Yang bisa lu ajak ngomong Dan Bisa lu bilang Dia ngomongnya Bisa lu pegang amanah Setelahnya banyak juga Penjual yang Gede omong doang Ini saiznya gede nih Indukannya F1 nih Padahal kita gak tau Oke Lanjut ke berikutnya Jadi 70% Ikan koi Jangan lupa nih Kalau mau gedein Berasal dari bakat dulu 15% nya dari Kolam Dan kelengkapan kolam 10% nya dari pakan 5% nya dari lain-lain Nah Kita bahas yang 15% Yaitu kolam Teman-teman Kalau ngomongin soal kolam Kolam itu berarti Satu kesatuan Baik itu airnya Lalu Meluas kolam Dalam kolam Maupun Sistem filtrasi Termasuk Media filter lu Jadi kalau lu mau Gedein ikan koil lu Jadi jambu Saiznya besar Harus pegang teguh Dengan Satu kedalaman kolam Minimal 1,2 meter Atau at least 1 meter Oke lah Kalau lu nanya gue Kolam gue 1,8 meter Lebih Apa ya Bisa lebih cepet Bikin ikan koi Menjadi jambu Terbukti dengan ikan gue Yang berikutnya Filtrasi Sistem filtrasi yang baik Dengan media filter yang baik Tentunya akan membuat Air menjadi jernih Lalu Bening Parameternya baik Amonianya gak tinggi Lalu Bakteri baik yang ada di kolam Juga menjadi banyak Tujuannya apa ya Ketika bakteri baiknya banyak Amonianya rendah Ikan koil jadi nyaman Ikan koil itu kuncinya Kalau udah nyaman Dia gak stres Yang artinya Kalau udah nyaman Dan gak stres Dia bisa konsentrasi penuh Gue mau gedein badan gue Gak terhambat Dan jangan lupa Harus ada tambahan Bagian dari kolam juga nih Yaitu Airator Tambahin airator Dari awal Lu punya kolam koil Jangan pernah nunggu Nanti ikan koil gede Di dalam kolam utama Atau di chamber Mesin airatornya Ya kalau gue sih di kolam utama Nonton konten gue Setelah mesin airator Itu dia Kita bahas yang ketiga Yaitu Pakan Teman-teman Ikan koil ini Membutuhkan sekali Yang namanya Pakan yang berprotein tinggi Maupun berlemak tinggi Ingat kita ngomongin Growth Gak ngomongin color nih Jadi beli pakan Emang harus yang proteinnya tinggi Dan juga Apa ya istilahnya Fatnya juga tinggi Pakannya gak harus import Tapi kalau lo mau nanya gue Yes Yang impor Maupun yang lokal Itu sama bagusnya Walaupun yang impor Masih di atas sedikit Kalau impor Ya bisa dibilang Gue sih masih pegang Dengan saki kari Fatnya paling tinggi Teman-teman Kalau yang lokal Oke lah Ada dua Fair aja gue bisa bilang Ada well grow Ada hero Choose one Tapi lokal yang lain Bukan berarti jelek Bagus juga Cuman dua tadi Yang teratas Nah ngomongin soal pakan lagi Pakan itu 10% Sangat bisa membantu Ikan koil jadi tumbuh besar Kalau lo mau nyoba Iseng-iseng Tapi emang perlu kos ya Lo gunain pakan impor Saki kari misalnya Pakan impor deh Lese yang bagus Lemaknya tinggi Proteinnya tinggi Lo kasih pakan Di kolam lo Tiga bulan Betur-turut Tanpa dicampur Dengan pakan lain Lo bedain deh Emang ikan koil jadi cepat tumbuh Tumbuh panjang Tumbuh besar Jambu Punuknya atau jitanya Bisa tumbuh atau timbul Jadi pakan itu Sangat penting sekali Dalam menunjang Pertumbuhan ikan koil Menjadi jambu Jadi gak tumbuh doang ya Teman-teman Karena ingat nih Tumbuh dengan tumbuh besar beda Tumbuh ya tumbuh doang Tumbuh besar Jadi besar Dan tumbuh juga Dan jambu Sisanya 5% Adalah faktor X Atau lain-lain Lain-lain itu apa sih Ya itu dia Disiplin lo Water changing Disiplin lo Bersihin filter chamber Yaitu backwash Disiplin lo Memberikan bakteri starter Disiplin lo Dalam menjaga Populasi kolam lo Jangan sampai over Karena ingat Seekor ikan koil itu Membutuhkan Sekurang-kurangnya 2-4 ton area Atau air Jadi makin padat kolam lo Dengan ikan koil Makin kecil Kemungkinannya mereka Bisa tumbuh besar Nah faktor-faktor X tadi juga Gak bisa lo tinggalin Semuanya harus lo kerjakan Secara disiplin Untuk membantu Faktor yang tadi Yang pertama 70% Yaitu bakat DNA Yang kedua adalah Menunjang 15% Faktor dari kolam Yang ketiga Faktor dari pakan 10% Itulah teman-teman Tips untuk Membuat ikan koil Menjadi jambu Harus jelas Mau lokal Mau impor Tapi yang terpercaya Emang indukannya besar Jadi anaknya juga Bisa jadi besar Kedua Harus female Ketiga Kolam lo harus dalam Ya Lo mau mimpi Gimana Mau ikan koil lo gede Tapi kolam lo Dangkal gitu Ketiga Air kolam lo harus sehat Eh keempat ya Harus sehat Dan yang terakhir Ya lo harus rutin Mendisiplinkan diri lo Menjaga kolam koil lo Airnya Maupun ikan koilnya Sehat Gitu teman-teman Semoga bermanfaat Konten ini Jangan lupa Kalau lo suka konten ini Dan channel ini Klik tombol subscribe sekarang Like dan dibagikan ya Salam satu hobi Salam nasi kigo Echiris baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorians Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax